Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Cara membaca kaedah ataupun hukum tajwid Idhuhum bihunnah Idhuhum bihunnah adalah ketika ada nun sukun Ataupun tanwin Bertemu dengan huruf ia Ataupun nun Ataupun mim Ataupun bertemu dengan waw Maka cara bahasanya adalah Dengan didengungkan Didengungkan Kemudian ditahan Ditahan kurang lebih dua harukat Ataupun tiga harukat Perhatikan contoh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya contoh Nun sukun bertemu dengan ia Kemudian tanwin bertemu dengan ia A'udzubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Pada nun sukun bertemu ya Ditahan dulu A'udzubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Liqawmi yu'minun Liqawmi yu'minun Kemudian contoh Nun sukun bertemu dengan nun Dan juga tanwin bertemu dengan nun Ditahan pada nun tasjid Falen nazidakum A'udzubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohi Apa maksudnya ya Ya ada dua contoh sekaligus Yaitu Nusukun bertemu dengan Mim Dan juga Tanwin bertemu dengan Mim Ya, perhatikan Ya, ada Tanwin bertemu dengan Mim Tahan Kemudian contoh selanjutnya Nusukun bertemu dengan Wau Dan juga Tanwin bertemu dengan Wau Suara Nusukun hilang Melebur ke huruf Wau Min waro'ihim Jazaa Awifaaqu Awifaaqu Alaman yashak May yashak Hisabai yasiro Kitabun merkum Ya, Tanwin bertemu dengan Mim Kitabun merkum Yawma'idhim musfirah Yawma'idhim musfirah Ya, yawma'idhim musfirah Yawma'idhim musfirah Yawma'idhim musfirah Yawma'idhim musfirah Yawma'idhim musfirah Ada Fathah Tanwin bertemu dengan Wau Maka suara Tanwinnya Lebur ke huruf Wau Yawma'idhim musfirah Yawma'idhim musfirah Belajaran pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Tetap semangat Dalam belajar membaca Al-Quran Barakallahu Fikm Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!